Oke, senang saudara-saudara bisa kumpul di sini dan kita bisa belajar ya dari Pak Ferry Yang. Mungkin saya kasih sedikit perkenalan mengenai Pak Ferry. Saya mengenal Pak Ferry sebetulnya sejak saya masih studi di Calvin Seminary. Waktu saya tiba, dia sedang menyelesaikan PhD-nya di bidang edukasi di Trinity International University. Itu di Deerfield, Illinois. Mungkin saudara bertanya, kenapa kok sekolahnya di Deerfield tinggalnya di Grand Rapids? Itu karena dia suka traveling. No, just kidding. Itu karena dia riset. Betul ya Pak Ferry ya, karena riset. Iya, betul. Sample-nya, seingat saya waktu itu Calvin College. Jadi, yang mau dia harus di Grand Rapids. Nah, Pak Ferry punya dua orang putri. Istrinya juga sahabat kami, Ibu Lika. Dan putrinya yang tertua, ya sulung, yang pertama, itu telah masuk college. Nah, setelah itu, setelah selesai PhD-nya, wow, masih ada ya, studi-studi lain yang Pak Ferry lakukan. Setelah itu perjalanan studi dan karirnya, mungkin nggak perlu saya ceritakan di sini, nanti kepanjangan. Silahkan saudara tanya sendiri di luar webinar ini. Ya singkatnya, Pak Ferry ini sempat mengambil MDiv di Calvin Seminary, itu untuk persiapan menjadi pendeta di CRC, ya, CRC NE. Mungkin waktu itu, selain dosen pengajarnya, Pak Ferry ini satu-satunya PhD student di kelasnya, mungkin. Kalau saya jadi dosennya, pasti grogi itu. Kalau ngajar nggak bener ya, malu-maluin kan. Nah, sempat Pak Ferry juga balik ke Indonesia, lalu bergabung dengan Universitas Ciputra, lalu mengajar di UPH, lalu juga ke Kanada, dan menjadi pendeta di Nirlandia, sayangnya ini jauh banget. Jadi saya sejak sekolah di Gran Rapids sampai hari ini belum berkesempatan ketemu darat lagi. Ketemunya hanya lewat Whatsapp. Jadi, saudara-saudara, ya, saya tidak menceritakan secara berurutan, ya, sejak 2015, Pak Ferry ini juga membuka semacam usaha konsultasi pendidikan, namanya The Yang Academy. Itu untuk membantu sekolah-sekolah dan gereja-gereja, dan sampai hari ini juga Pak Ferry menjadi prinsipal kepala sekolah di Christian School. Video-video pendeknya berisi ide-ide education, bisa saudara akses di YouTube. Saya sempat kirim ke Whatsapp group kita, kalau ada yang perhatikan, saudara-saudara nanti bisa lihat lagi banyak video-video pendeknya. Nah, di dalam webinar kita hari ini, Pak Ferry akan membagikan pengetahuan dan pengalamannya seputar parenting. Saudara berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan, nanti sehabis presentasinya, jadi tolong dicatat dulu, bisa juga saudara kirim ke saya langsung, ada ruang chat di situ, sudah bisa tulis, saya kira itu. Jadi, saudara-saudara, kita akan akhiri maksimum sampai jam 8 nanti. Jadi, mudah-mudahan saudara, kalau ada pertanyaan, kalau ada pemikiran yang mau disampaikan, nanti sehabis presentasi Pak Ferry bisa segera, jadi jangan tunda terlalu lama. Mari, kalau begitu, saudara-saudara, sebelum kita mulai, sebelum Pak Ferry mulai, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa dulu. Bapak di dalam surga, kami berterima kasih padamu pada malam ini, dalam rangka ulang tahun gereja kami yang ke-20, kami dapat mengadakan webinar, dan khususnya pada malam ini, kami ingin belajar mengenai parenting untuk anak-anak yang kecil, maupun juga remaja. Kami percaya, Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan hambamu, Pak Ferry yang, untuk membagikan pengetahuannya, dan pengalamannya dengan kami semua. Kami memohon Tuhan, kiranya percakapan, diskusi, semua yang kami dengar pada malam ini, berguna, berguna untuk parenting kami, berguna untuk keluarga-keluarga di gereja kami, dan juga saudara-saudara yang ikut dari luar airnya. Oh Tuhan, kami serahkan Pak Ferry yang ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya Zoom yang kami pakai ini dapat membantu kami, sehingga kami bisa mengikuti semua dengan baik. Tuhan, hadirlah di tengah kami, dan pimpinlah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik. Saya persilahkan Pak Ferry. Terima kasih Pak Agus. Selamat ulang tahun untuk gereja. Sudah 20 tahun ya. Tuhan memberkati senantiasa, dan terus menumbuhkan untuk gereja di Kanada. Saya akan mulai. Judul presentasi saya adalah Parenting Kids and Teen. Saya akan share screen di sini. Ini katanya host disabled screen sharing. Sudah bisa. Masih disabled. Sudah tuh, Pak Ferry kayaknya. Oke. Coba lagi ya. Oke. Oke. Ya. Ya. Saya mulai ya. sebelum kita masuk ke dalam pembahasan pengulasan yang lebih lanjut, saya mau mengajak kita membaca beberapa guidance dari Alkitab. Yang pertama, mari kita lihat Matthew 19, ayat 14. Matthew 19, ayat 14. Saya akan bacakan. tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Jadi di sini Tuhan Yesus memberikan instruksi supaya anak-anak tidak dihalangi datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Karena secara konteks, memang pada saat itu para murid itu merasa terganggu dengan adanya anak-anak. dan entah apa yang menjadi motifnya, apakah mereka mau melindungi Tuhan Yesus, atau mereka memang merasa sangat penuh oleh anak-anak yang lari terus bermain sana-sini, lalu mereka melarang. Karena dengar seperti itu, maka Tuhan Yesus mengatakan, jangan menghalangi anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Ini prinsip yang penting sekali untuk kita perlu praktikan di dalam parenting. Lalu yang kedua adalah dari Amsal, pasal yang ke-22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6 mengatakan demikian, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. anak muda ini memiliki selalu berada dalam crossroads di mana selalu berada pada persimpangan. Yaitu kalau mereka itu dididik secara benar, maka mereka itu akan menuju kepada jalan yang benar. Tetapi kalau pendidikannya itu secara keliru, maka sangat mungkin sekali mereka nanti akan end up-nya itu juga growing up secara tidak benar. yang menjadi masalah dalam ayat ini adalah ketika anak muda itu dididik, maka apa yang dididikkan kepada anak muda itu ketika anak itu masih muda, itu akan dibawa terus sampai tua. Ini masalah. Positive or negative itu akan dibawa sampai tua. Bukan berarti tidak bisa di-annulir, bisa. Bisa di-amendemen, bisa. Tetapi proses untuk men-annulir itu sangat sakit. Susah sekali. kalau orang sudah masuk dalam kondisi negatif, maka ketika nanti mau di-annulir, itu akan terjadi kesulitan yang luar biasa. Biasanya suffering-nya sangat berat. Salah satu contohnya adalah Paulus. Paulus itu mengalami penderitaan yang berat sekali untuk men-annulir cara pandang dia yang keliru. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa dibahas di dalam tanya-jawab. Ephesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Mari kita lihat Ephesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Ini instruksi memang secara harafiahnya adalah untuk bapak-bapak. Tetapi sebetulnya ini untuk bapak dan ibu. Jadi untuk parents. Kalau dikatakan di Ephesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amaran dalam hati anak-anakmu, tetapi dibiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini adalah satu ayat yang sebetulnya very loaded. Banyak hal yang bisa dibahas dari sini. Tetapi singkatnya sederhana, yaitu Paulus memberikan instruksi kepada orang tua yang di sini bapak-bapak sebagai representatif dari keluarga, dari parents, untuk mendidik anak-anak itu di dalam instruksi dan di mendidikan dari Tuhan. Lalu perlu diingat bahwa sebelum Paulus mengatakan seperti itu, dia mengatakan jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Ini yang menjadi warning dari Paulus. Kelihatannya memang terjadi sepanjang sejarah itu bapak-bapak, ibu-ibu itu membuat anak-anaknya itu sampai kait. Ada kejadian-kejadian seperti itu yang akhirnya membuat Paulus memang harus memberikan satu nasihat yang penting sekali. Ini terjadi juga di kalangan orang Kristen, orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka percaya apa yang diberikan oleh Tuhan dan satu kebenaran, maka mereka menjadi menekankan dengan sangat keras sehingga anak itu justru mengalami kepahitan. Ini balance-nya itu yang kita mesti hati-hati. Nanti kita lihat balance-nya nanti di mana. Yang terakhir ini cukup panjang yaitu dari kitab ulangan Citronomy kitab ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 4-9 kitab ulangan pasal yang ke-6 ayat 4-9 ulangan pasal yang ke-6 ayat 4-9 Dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap perkuatan apa yang ku perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan bicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu apabila engkau sedang dalam perjalanan apabila engkau berbaris dan apabila engkau bangun haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan harusnya menjadi lambang di daimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu penjelasan untuk ayat ini ini saja itu bisa berminggu-minggu saya tarikan penjelasan saya mengenai ayat ini itu ada di buku yang saya tulis pendidikan Kristen yang terbitkan oleh Momentum berapa tahun yang lalu tapi yang jelas di sini adalah Musa itu memberikan satu instruksi yang penting sekali di akhir kepemimpinan dia jadi sebentar lagi Musa ini akan mati lalu dia tidak boleh masuk ke tanah-kanaan digantikan oleh Joshua nah sebelum dia berhenti tugasnya sebagai pemimpin dari Israel dan akhirnya mati dia memberikan kitab ulangan sehingga dia mengulang semua yang ada di kitab kejadian sampai kitab bilangan lalu disampaikan kepada orang Israel supaya mereka itu mengajarkan ini berulang-ulang jadi bahasa dipakai itu sebetulnya adalah Sinantam Sinantam itu adalah satu kata yang dipakai untuk untuk mengasah jadi kalau kita mengasah pisau itu pakainya adalah Sinantam dan ketika Sinantam ini dipakai di dalam arti mendidik maka itu berarti harus dilakukan terus-menerus supaya ketajamannya itu tetap ada supaya tidak kumpul apa yang harus diasahkan berulang-ulang semua yang diajarkan oleh Tuhan melalui Musa ini menjadi satu titik yang sangat sentral sekali dalam pendidikan orang-orang Yahudi di Sinagoge yang akhirnya membuat orang Yahudi itu sangat luar biasa di dalam pegangan mereka terhadap hukum hukum Taurat Musa dan hukum-hukum yang diajarkan oleh Tuhan kepada mereka maka kita tidak heran melihat bagaimana orang Yahudi demikian ketatnya mereka menjaga hukum Taurat oke ini prinsip ini empat ini adalah prinsip sebetulnya banyak dalam ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara mengenai pendidikan tapi ini adalah empat yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan saya mau kembali kepada Matthew 19 ayat 14 supaya kita itu ingat bahwa Tuhan mengatakan jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku maksudnya apa maksudnya adalah biarkan anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus dalam arti waktu kita sebagai orang tua waktu kita sebagai pendidik pimpinlah mereka kepada Tuhan Yesus jangan dianggap ah kau anak kecil tidak mungkin mengerti apa yang menjadi kedalaman teologi yang ini dan itu dan seterusnya jangan jangan karena alasan itu biarkan mereka datang kepada Tuhan Yesus disitulah mereka bertemu dengan satu pribadi yang tidak ada duanya dan disana mereka akan dididik oleh Tuhan sendiri untuk menjadi agen-agen dari Tuhan di dunia ini oleh karena itu menghalangi itu dilarang jangan menghalangi anak-anak biarkan mereka datang kepada Tuhan Yesus ini adalah gambaran secara umum dari perkembangan seorang manusia yang berkembang itu bukan hanya secara fisik tetapi secara karakter secara emosi itu semua berkembang secara kognitif secara social interaksi itu semua berfungsi semua itu berkaitan satu sama lain dan berkembang bersama-sama begitu mulai dari bayi sampai dia itu toddler lalu menjadi anak-anak lalu sampai kepada dewasa itu semua ada ada jalurnya dan ini dipelajari oleh orang-orang yang masuk dalam kategori development psoekologis mereka menemukan anak-anak itu seperti apa mereka yang usianya sudah meningkat mulai dari 2 sampai ke 7 tahun itu bagaimana mereka bertingkahnya lalu 7 sampai 11 itu bagaimana lalu 11 sampai ke 18 itu seperti apa 18 sampai ke 25 25 sampai 35 dan seterusnya itu ada bracket-bracketnya disini mereka mempelajari satu fenomena-fenomena yang mereka temukan ada kesamaan ada similasi dan akhirnya mereka menyarikan menyimpulkan apa yang menjadi peran dari orang tua di dalam perkembangan anak-anak peran mereka itu tidak bisa dianggap enteng tidak bisa dianggap remeh dan sangat-sangat penting sekali tidak bisa disepelekan tidak bisa dibuang harus ada bahkan ketika orang tua itu tidak melakukan apa-apa mereka itu sudah sebetulnya melakukan sesuatu sudah memberikan satu pengaruh yang besar kepada kehidupan anak ini perkataan dari Edmund Burke dia mengatakan gini satu-satunya hal yang penting sekali untuk yang namanya kejahatan itu menang yaitu kalau orang-orang baik tidak melakukan apa-apa jadi orang tua jangan sampai tidak melakukan apa-apa untuk hidupnya anaknya kenapa saya mengatakan seperti ini karena pernah kejadian pernah kejadian yaitu di kalangan orang Kristen yang mengikuti teologi dari John Calvin yang percaya kepada predestination yang percaya bahwa Tuhan sudah menentukan segala sesuatu yang percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat mereka tidak mau mengajar anak-anaknya sama sekali kenapa alasannya sederhana karena mereka berpikir bahwa aku ajar pun nanti tidak berguna kalau mereka itu memang adalah orang pilihan pasti Tuhan akan menyelamatkan mereka jadi aku ajarin apapun sekarang tidak ada gunanya tunggu saja Tuhan yang melakukan sesuatu nah ini adalah logika yang keliru di dalam pikiran orang-orang ini sampai akhirnya seorang yang bernama Horace Bushnell itu pendeta di daerah Connecticut dia protes besar sekali tidak bisa begitu caranya dia tulis buku yang sangat mendasari sekali dalam prinsip pendidikan Kristen yaitu Christian Nurture bahwa kita itu harus memberikan nurture bagi anak-anak kita harus memperhatikan memelihara supaya mereka itu berkembang jadi tidak dibiarkan begitu saja bagi Horace Bushnell dibiarkan itu seperti teologinya burung onta burung onta itu kalau punya telur telurnya tidak ditaruh di sarang dibuatkan sarang tidak begitu telurnya ditaruh di atas tanah pasir lalu dibiarkan saja sehingga seringkali yang terjadi adalah burung onta kehilangan telurnya karena apa? karena diinca-inca oleh binatang lain jadi serahkan kepada faith kalau istilahnya orang itu adalah pasrah ya sudah lah yang terjadi ya terjadilah begitu nah itu teologi burung onta tidak boleh begitu untuk pendidikan anak-anak-anak kita tidak bisa teologi burung onta teologinya adalah kita diberikan tugas oleh Tuhan seperti yang disampaikan oleh Alkitab Paulus mengatakan instruksinya adalah didiklah anakmu di dalam didikan dan instruksi dari Tuhan tidak boleh dibiarkan Edmund Burke nyambung dia mengatakan nobody made a greater mistake than he who did nothing because he could do only a little mereka yang berpikir bahwa aku cuma melakukan sesuatu yang terlalu kecil jadi akhirnya diputuskan oleh dirinya sendiri tidak mau melakukan apa-apa ini adalah satu kesalahan yang terbesar kata Edmund Burke ini adalah satu nasihat yang penting untuk kita perhatikan yang bisa diaplikasikan dalam dunia pendidikan kita tidak boleh berpikir aku cuma bisa mengajar anakku mendidik anakku cuma terlalu kecil jangan justru yang kecil itu sedikit demi sedikit itu akan membentuk sekarang kita lihat ini ayat yang sangat penting sekali yang akan mendasari terus-menerus apa yang kita lakukan di dalam parenting didiklah seorang anak dalam bahasa aslinya memang menggunakan anak jadi seorang anak di dalam jalan yang seharusnya sehingga ketika dia itu tua dia tidak akan pergi darinya jalan yang seharusnya ini menjadi kunci untuk kita perhatikan jalan seharusnya itu jalan seperti apa karena banyak sekali satu competing worldview yang ada di dunia ini yang mana pertanyaan begitu saya lanjutkan anak-anak di bawah usia 13 tahun itu biasanya memiliki memang yang namanya posisi transisi karena masa transisi ini ini kita mesti perhatikan baik-baik anak-anak itu di dalam masa transisi yang terjadi itu terjadi perubahan di dalam diri itu besar sekali inilah yang menyebabkan anak itu seringkali berulah atau bertingkah yang tidak tidak konsisten yang membuat orang tua jengkel dan seterusnya karena ada yang namanya transisi transisinya itu terjadi sangat tepat dan besar secara kognitif mereka itu mengalami transisi kalau yang namanya Yong Pi Ayi itu dia menemukan anak usia 0-2 tahun itu adalah bracket yang pertama lalu 2-7 tahun itu adalah bracket yang kedua kita seringkali menemukan kata-kata kalau di dunia barat itu adalah terrible 2 kenapa kalau anak usia 2 tahun itu seringkali ditemukan mereka bikin ulah setengah mati bikin ulah besar-besaran terrible 2 toddler karena terjadi transisi ini transisinya bukan hanya kognitif tetapi transisinya itu juga hal yang lain salah satunya adalah secara fisik mereka terjadi perubahan secara fisik bagi anak yang baru pertama kali mengalami perubahan dalam dirinya maka otomatis mereka itu merasa aku harus adjust lagi dengan tubuhku tubuhku kok begini tubuhku kok begitu maka ini menjadi sesuatu yang sebetulnya mencekam bagi mereka overwhelming information dan juga mereka itu tidak tahu ini membuat diriku seperti apa akhirnya karena mereka mengalami transis seperti ini maka mereka pun emosinya juga terguncang secara emosi mereka itu juga mengalami guncangan karena mereka sendiri tidak punya jawaban kenapa kok aku begini apalagi anak-anak yang mengalami problem secara fisik apalagi anak-anak yang mengalami problem secara kognitif ini lebih menambah lagi kepada emosinya mereka belum lagi emosinya sendiri itu akhirnya bertabrakan dengan emosi dari orang-orang di sekeliling dia entah sibling dia entah itu orang tuanya entah itu adalah guru di sekolah entah itu adalah salah satu anggota keluarga yang lain tapi yang jelas ketika emosi bertumbukan lalu transisi dalam kognitif dan juga transisi secara fisik maka ini seperti bom atom seperti bom waktu yang menunggu waktu meledak begitu oleh karena itu kita seringkali melihat memang anak-anak itu tidak konsisten kita kadang melihat anak ini kok begitu menjengkelkan tapi kalau sweet seperti ini di fotonya ini very sweet tetapi kalau menjengkelkan sangat menjengkelkan anak-anak juga mengalami bukan hanya tiga itu tetapi juga transisi di dalam bidang sosial secara sosial mereka transisi ada temannya bikin ular ada temannya bikin marah dia atau dia yang akhirnya melakukan sesuatu yang buat temannya harus retak hubungan dengan temannya dan seterusnya ini terjadi guncangan transisi terus menunggu sementara dia terus mencoba menunggu siapa aku apa yang berlaku di dunia dan seterusnya maka transisi ini menjadi sesuatu yang sangat triggering di dalam perkembangan anak-anak dan bukan hanya hal itu tapi secara spiritual mereka juga ada transisi ada anak-anak itu yang begitu sangat intune sekali secara spiritual ada anak-anak yang tidak peduli secara spiritual tetapi ada masa di mana anak-anak itu mengalami satu awakening contohnya siapa di dalam Alkitab Samuel Samuel ketika dia masih kecil dia mengalami awakening spiritual awakening karena Tuhan menginterupsi Tuhan punya plan bagi Samuel kita tidak tahu plan untuk anak kita itu apa setiap anak memiliki keunikannya tetapi ada satu masa waktu saya melihat anak saya sendiri waktu dia usia 4,5 tahun itu kita datang ke gereja pendetanya teman saya itu si Harold Van der Spies dia berkotba mengenai salib Kristus ketika berkotba mengenai salib Kristus tiba-tiba anak saya usianya 4,5 tahun nangis kita heran di gereja dia nangis terus istri saya dialog dengan anak saya Sophie kenapa kamu nangis dia ngomong Tuhan Yesus mati buat dia karena Kristus harus menanggung penderitaan kita sampai heran secara kognitif ini sebetulnya ini adalah sesuatu yang tidak enteng untuk dimengerti oleh anak-anak tetapi dia sampai mengalami seperti itu sampai merasakan begitu dalamnya sampai dia menangis terjadi transisional period terjadi spiritual awakening kita tidak tahu usianya kapan ada yang usianya lebih tua 8 tahun ada 17 tahun seperti Raffi Zakarias misalnya waktu itu umur 17 tahun atau yang lain R.C. Sproul pada situ dia sudah mau masuk ke ateisme tetapi dia bisa dipanggil oleh Tuhan dan juga C.S. Lewis ketika dia sudah tua sebetulnya sudah professor akhirnya bisa dipanggil oleh Tuhan disini kita melihat bahwa anak-anak itu mengalami begitu banyak transisi sehingga akhirnya transisi itu bercampur dengan kondisi temperamen anak-anak terjadi ekspresi yang berbeda-beda salah satu ekspresi yang kita sering temui itu adalah gambar ini ini salah satunya adalah yang berbeda-beda disuruh apa gak mau sikat gigi gak mau kalau sudah melihat seperti ini kita sebagai orang tua reaksinya seperti apa ini menjadi pertanyaan yang penting ketika kita melihat yang seperti ini kita sebagai orang tua bereaksi seperti apa apakah nanti reaksi kita kita justru makin memperpanjang defiance-nya anak atau justru akan melunakkan anak tapi hal ini pasti temui gak tahu kapan anak yang paling soft pun bisa satu waktu menunjukkan ekspresi seperti ini ada anak yang porsinya untuk defiance lebih tinggi ada anak yang porsinya lebih sedikit tetapi tetapi akan muncul challenging behavior seperti ini seperti defiance sepada saat itu sudah jadi apa yang kita lakukan bagi parents ada challenging behavior yang lain lagi yaitu berkongsi biasanya anak itu lebih berkongsi berkongsi kalau lihat anak kita berkongsi dengan siblings-nya atau dengan anak tetangga atau dengan teman di sekolah reaksi kita apa yang menjadi pertanyaan di sana pendidikan macam apa yang kita mau nanti berikan kepada anak ketika kita melihat anak itu bereaksi seperti ini atau beringkah laku demikian lagi challenging behavior-nya itu ignoring disuruh apapun dikasih tahu apapun tidak mau tutup telinga ini bukan ajarannya Kong Hucu dia mengatakan pada saat umur 60 tahun telingaku sudah lurus artinya apa dengar gosip dengar serangan apapun aku tidak tergoncang emosiku ini bukan itu tetapi ini adalah justru satu reaksi untuk memancing orang tua untuk pusing the boundary of the parents sehingga orang tuanya makin jengkel kamu diajari kok tidak mau mendengarkan ini salah satu penyakit dari anak sekali lagi penyakit seperti ini itu adalah akumulasi dari masa transisi tadi jadi anak itu transisi mereka mengalami guncangan di dalam diri mereka baik secara kognitif emosi dan segala macam itu ekspresinya bisa lain-lain salah satu ekspresinya adalah ini kemudian apa yang kita lakukan sekarang pertanyaannya selalu kembali ke sana apa yang kita lakukan sebagai parents ada yang dudling atau idling bukan ignoring bukan intensi ignoring tetapi dia kayak daydreaming ngelamun diajak ngomong ngelamun diberikan instruksi ini ngelamun ada anak yang seperti ini lalu kita mesti berbuat seperti apa ada yang whining anak-anak kecil ada apa-apa sedikit madul dalam bahasa jawanya ada sedikit apa itu langsung report to the parents kasih tawaran tadi cici atau tadi koko tadi titi berbuat seperti ini begitu aku tadi dipokol aku tadi didorong apa segala macam oh tadi ini mainanku diambil terus whining kadang orang tua masih bisa mentoleransi tetapi kalau terus-terusan kita bisa singkel juga apalagi whiningnya akhirnya masuk kepada yang nagging kalau yang 21st century kid challenging behavior ini celaka kalau sudah ketemu sama ini gadget addiction kalau sudah sampai ke gadget addiction ini berat bagaimana menyelesaikannya bagaimana kita bisa memutus mata rantai gadget addiction kita butuh gadget kita semua pakai gadget bahkan Elon Musk juga mengatakan bahwa kita ini seperti robot sekarang siapa yang kita di dunia ini yang sedang bekerja secara profesional yang bisa dipisahkan dari gadget tidak ada kita punya banyak memori kita di gadget kita di cell phone kita atau di computer ipad dan segala macam pada saat itu terjadi bagaimana kita berusaha untuk memberi tahu atau mengajar kepada anak untuk tahu batasnya gadget bagus untuk membantu tetapi apakah itu seluruh hidup kita sehingga kalau di stop main ipad teriak-teriak gulung-gulung di lantai marah lalu ngomong I hate you dan segala macam ini jadi masalah yang besar sekali saya mau masuk kepada strateginya strateginya untuk berurusan dengan berurusan seperti itu terus mesti bagaimana yang pertama ini advice saya adalah treat the child as a human being mereka itu bukan toy mereka itu bukan semacam stuffed toy yang bisa dilakukan apapun mereka itu juga bukan being yang lain mereka itu human being kayak kita kita dulu juga seperti itu treat them as a human being respect them as the image and the likeness of God mereka itu adalah gambar dan rupa Allah sedang mengalami masalah sedang berkembang sedang mengalami transisi ekspresi-expresi yang dimunculkan seringkali menjengkelkan kita misalnya treat them as a human being kenapa saya menyampaikan begini pertama karena authority itu lies in us kita yang diberikan otoritas maka kita seharusnya lebih proaktif untuk menyikapi secara positif treat the child as a human being ini langkah pertama yang penting yang kedua itu talk mari kita bicara dengan anak-anak jangan berpikir bahwa anak-anak itu nggak bisa diajak bicara bahkan anak usia 4,5 tahun seperti anak saya Sophie itu bisa diajak bicara bahkan diajak bicara pada level teologi yang cukup mendalam kalau mereka itu belum bisa menemukan kata-kata yang pas untuk diekspresikan melalui konversasi bukan berarti mereka nggak mengerti mereka mengerti jadi ambil waktu untuk berbicara dengan anak-anak ambil waktu untuk duduk ngomong ngomong-ngomong dengan anaknya anak nggak mengerti sekarang nggak apa-apa biarlah itu menjadi suatu yang tadi dikatakan oleh kitab ulangan sinantam diajarkan berulang-ulang berulang-ulang berbicara kepada anak-anak dan di dalam berbicara kepada anak-anak juga akan ada interaksi dengan mereka ini penting untuk membangun relasi yang berikutnya adalah understand our own feeling kenapa saya sampaikan ini karena seringkali ketika ada tingkah laku anak itu yang yang radikal begitu ya yang membuat jengkel kita itu punya feeling yang mau dilampiaskan feeling apa yang kita mau lampiaskan kemarahan kesedihan bitterness what is it understand our own feeling jadi kita tahu kita itu berada pada state apa ya ketika kita itu tahu kita berada pada state apa itu lebih mudah bagi kita untuk bereaksi dengan lebih tepat begitu berikutnya strateginya adalah consider the child's feeling karena mereka juga manusia treat them as a human being maka mereka juga punya feeling emosi mereka seperti apa perasaan mereka seperti apa pada saat itu seringkali yang kita bisa temui itu adalah anak itu takut takut itu besar sekali takut kepada orang tua nanti aku akan diberikan hukuman apa lalu ketika anak itu memang mengalami satu masa dimana dia itu marah luar biasa coba dimengerti feelingnya anak itu kemarahan dia itu pada level seperti apa dan kalau bisa lanjut investigasinya untuk cari tahu ini kemarahannya dikarenakan apa dan anak itu nanti bisa diajarin mana marah yang baik mana marah yang tidak pulih mana marah yang tidak perlu sehingga anak bisa membedakan sehingga anak bisa prosed dengan lebih sehat tapi kalau mereka itu dimengerti feelingnya maka mereka memiliki rasa dihargai ini penting untuk perkembangan mereka ketika mereka itu dihargai berikutnya consider the child need karena kita itu adalah pihak otoritas sebagai parent maka kita harus memulai pihak yang berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan dari anak jangan dibalik jangan orang tuanya yang akhirnya sharing kebutuhan dia jangan tapi justru anak-anak yang diberikan kepada orang tua untuk orang tua itu pelihara untuk orang tua itu take care of them maka kita harus mengerti kebutuhannya mereka apa butuh didengarkan butuh untuk diberikan ruang misalnya diberikan space tapi understand dan need butuh untuk dibela butuh apa kita sebagai orang tua yang harus figuring out berikutnya adalah consider the contextual factors affecting the child ini sudah masuk ke wisdom jadi kita harus memikirkan konteksnya kenapa anak ini sampai misalnya fighting apakah karena dia itu memang miliki motivasi yang info memang maunya itu cari gara-gara pukul temannya atau pukul siblingnya atau ada contextual factors yang terjadi misalnya dia ternyata dibully dibully pada suatu saat itu melecap maka dia fight misalnya begitu nah ini orang tua juga harus aware jangan keburu dikasih reaksi yang sifatnya itu menghukum tapi consider the contextual factors dari anak-anak apa sih yang sebetulnya terjadi jadi ini gambarnya adalah investigasi cari tahu lebih lanjut apa sih yang menjadi latar belakang dan wisely choose the best response setelah kita punya itu semua maka kita bisa mengambil keputusan yang terbaik response yang terbaik seperti apa untuk menghadapi anak-anak kita dalam reaksi mereka dalam transisi mereka dan seterusnya konkret step-nya bagaimana yang pertama biarkan anak itu cool down dulu mereka lagi marah atau lagi ignoring atau lagi dodling atau apa biarkan let the time pass tunggu aja dan kita juga perlu cool down kalau kita sudah merasakan mangkel jengkel kita juga perlu cool down anak cool down kita cool down itu konkret step yang pertama konkret step yang kedua touch the child lovingly touch itu penting sekali ini human touch ini sangat sensitif jangan dipukul jangan tiba-tiba belum apa-apa sudah langsung harsh tapi setelah cool down kita bisa berpikir dengan lebih ramah dengan lebih tepat langkah kedua yang saya sarankan adalah touch the child lovingly dengan demikian anak itu merasa bahwa dia itu sebagai manusia yang berharga tapi kalau jadi kerasi itu lama-lama self-esteem dia akan eroded begitu tapi child itu harus kita touch lovingly nanti reaksinya bisa sangat mengagetkan bagi kita yang berikutnya adalah talk gently but firmly berbicara kepada anak nggak perlu dengan naga yang tinggi terus talk gently but firmly dengan lembut tetapi firm kalau nggak boleh nggak boleh kalau nggak bisa nggak bisa ini nggak boleh dilanggar nggak boleh dilanggar tetapi maintain your tone gently say it only one nggak perlu diripi terus sampai sepuluh kali nggak perlu say it only one anak itu akan mendapatkan pesannya bahwa you are serious about this thing about this matter very serious ini strategi yang sangat penting sekali untuk kita bisa get into the child yang berikutnya adalah jangan dibohongin anak itu jangan dibohongin kita di Asia itu saya seringkali waktu observasi kita menemukan bahwa kalau anak jatuh itu yang dimarahi tackle-nya yang dimarahi adalah hal-hal yang di sekelilingnya ini yang salah itu yang salah stop mungkin nggak ada yang salah ini cuma masalah kita tinggal di dunia berdosa kalau misalnya anaknya yang salah tapi sekali lagi kalau speaking itu adalah gently but firmly and say it only one katakan yang menjadi kebenaran ini adalah satu hal yang kita orang Asia itu perlu perhatikan dengan serius yaitu speaking the truth kita lebih suka yang namanya peace dibandingkan honesty you prefer peace than honesty dalam honesty kita speaking the truth yang saya harap adalah kita belajar untuk speaking the truth itu di dalam konteks anak kita sedang mengalami kesulitan atau kita juga sedang mengalami tumbukan dengan anak just speak the truth tetapi the manner of speaking the truth ini yang kita perlu perhatikan gently but firmly kita mesti belajar untuk nggak bohong nggak menutupi nggak berusaha untuk belok kanan atau belok kiri tapi fokus kepada speaking the truth Tuhan itu mengatakan the truth will take you free kalau orang nggak bertemu dengan truth itu orang itu akan terpenjara terpenjara di dalam kebohongan ini kita harus speak the truth sebagai contoh supaya anak kita juga akan speaking the truth truth is important kebenaran itu menjadi suatu hal yang sangat penting dan dihargai di value oleh masing-masing pihak begitu berikutnya adalah forgive them when they repent forgive them mereka sadar mereka salah forgive them jangan ini ya withholding forgiveness jangan kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk mengampuni apalagi ini kepada anak kita forgive them jangan jangan tiru itu yang film-film kung fu film-film silat yang foto hubungan antara ayah dan anak atau orang tua dan anak karena anaknya nggak menurut sama orang tuanya nggak begitu kita value Kristen mari kita mengampuni ketika mereka itu mohon ampun sadar bertobat mari kita ampun berikan itu dan ini akan terjadi beratus-ratus kali beribu-ribu kali kita bersalah kita ampun mari kita ampun sama seperti Tuhan pun juga melakukan kita seperti itu selanjutnya adalah be ready to change our behavior too and ask for forgiveness if we have done wrong truth itu penting honesty itu penting maka kita juga perlu self-reflection kalau misalnya kesalahan itu ada di kita anak itu berulah karena kita yang bersalah salah itu macam-macam ada yang terlalu sibuk bekerja sampai akhirnya nggak bisa memperhatikan anaknya anaknya protes lalu kita bereaksi dengan marah misalnya protesnya anak itu macam-macam dia menjadi suka bertengkar begini apalagi di tengah-tengah transisi dari mereka maka kita juga refleksi berulah jadi kalau itu adalah kalau itu adalah marilah kita yang berubah berubah untuk menjadi lebih baik nggak apa-apa sama anak ini bukan kompetisi kompetisi baik-baikan mana putih-putian mana ini adalah bagian dari berubah Tuhan memberikan kita anak itu juga salah satu hal yang untuk membantu kita bertumbuh jadi kalau kita sadar saya telah melakukan sesuatu yang salah nggak apa-apa datang kepada anak untuk mengatakan saya minta maaf tolong maaf anak juga belajar di sana untuk belajar mengampuni belajar mengerti bahwa orang tuanya juga adalah manusia biasa ini adalah bagian dari membawa mereka kepada Yesus Christ yang adalah orang yang sempurna dan berikutnya adalah mempercayai mempercayai kegiatan apa yang terlalu dan kegiatan apa yang harus dipercayai janjian sama anak ini boleh itu nggak boleh ini part negosiasinya supaya anak itu mengerti naik level mereka oh ternyata kegiatan itu nggak boleh sembarangan laku itu nggak boleh seenak sendiri semau sendiri nggak boleh tetapi kita bisa ada pengertian oh yang ini kenapa nggak boleh yang itu kenapa kok boleh yang ini kenapa yang itu kenapa yang itu kenapa dan seterusnya karena suatu saat nanti mereka akan bertanya sendiri pada saat mereka sudah usia 17-18 tahun pasti muncul filosofi itu ada satu dorongan di dalam dirinya untuk bertanya kenapa sih ini kenapa kalau dibikin aturan seperti ini memang dasarnya apa nah sejauh sebelum itu mari kita sebagai orang tua aku ajarkan duluan ingat dari tadi Amsal Pasal 226 ajarkan anak itu di jalan yang seharusnya supaya ketika mereka itu tua mereka nggak lari dari jalan itu ya ajarkan ini adalah hal-hal yang konkret yang kita bisa lakukan sebagai orang tua nah step ke-7 adalah membuat percayaan Tuhan pun melakukan seperti ini dengan orang Israel yaitu ketika covenant ini cuma miniaturnya mininya mikronya dari Tuhan ketika percayaan dengan orang Israel kalau itu berbuat begini aku begini dan seterusnya mari kita juga belajar dari situ kita mengajarkan anak kita untuk mengerti masuk ke dalam level yang lebih tinggi di dalam behavior oke ini percayaan dengan konsekuensi bukan cuman listnya aja ini boleh ini nggak boleh tetapi juga konsekuensinya apa dari behavior behavior tertentu kalau engkau melakukan ini lagi misalnya engkau melanggar dikasih tahu yang baik engkau ignoring dan seterusnya maka konsekuensinya apa bicarakan di depan sehingga sama-sama tahu jangan dikasih surprise punishment jangan anak itu paling nggak suka surprise punishment tapi harus kasih tahu dulu kalau kita merasa apa yang dilakukan anak itu pada suatu saat tanpa ada dalam agreement lalu dia makan sesuatu yang sangat menjengkelkan dan sangat merusak itu perlu immediate reaction tetapi juga perlu stepnya untuk anak itu bisa mengerti supaya tidak diulangi lagi dan dia juga bisa berubah menjadi lebih baik karena itu perlu second chance perlu diberikan oke kalau sekarang sudah tahu ini nggak boleh ini merusak harus tetap ada reparasi tetapi sekarang Anda tahu kalau melakukan ini sekali lagi maka yang terjadi adalah hukuman yang lebih berat atau konsekuensinya begitu sehingga anak bisa lebih legowo pada saat mereka itu menerima yang berat yang berikutnya adalah make a commitment together to aim at behavioral change oke halaman sama anak ya oke kalau gitu kita komitmen ya ini covenant-nya ya bersama-sama bahwa kita akan menuju kepada behavioral change perubahan behavior supaya menjadi lebih baik begitu dan akhirnya find a creative way together to solve difficulties and challenges temukan langkah-langkah yang kreatif bersama-sama akhirnya orang tua dan anak menjadi partner bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah yang sulit problem-problem yang sulit yang dialami oleh anak-anak entah karena transisinya entah karena hal yang terjadi di sekolah atau bagaimana tapi akhirnya mereka berpartner ini satu hal yang indah sekali kalau orang tua dan anak bisa jadi partner akhirnya menemukan sehingga anak itu bisa owning its own solution ini bukan oh that's my parent solution nanti kalau kalau aku sudah keluar dari rumah aku bisa make my own decision nah ini it's not good ya ini bukan langkah yang baik jangan sampai anak itu punya pikiran seperti itu tapi justru libatkan terus ya sampai nanti akhirnya anak itu menjadi dewasa begitu nah all of the above can be done in parents number one trust their kids to the Lord ya know the truth and the way have time for their kids work with their kids won't give up on their kids won't let gadgets that babysit their kids and the last keep their kids in the way of the Lord jadi ini adalah tujuh hal yang harus dimiliki oleh orang tua and trust their kids to the Lord percayakan anak itu kepada Tuhan ini penting sekali jadi dasar sekali terus mari kita terus bertumbuh dalam mengerti kebenaran dan langkah berjalan yang benar sediakan waktu they need your time they need you to give them time to interact to relate with one another jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita pikir itu jauh lebih penting anak itu juga penting kalau mereka jatuh jangan berpindah mereka adalah anak itu seperti Tuhan tidak pernah berpindah kepada kita maka dia sampai kirim Tuhan Yesus jangan biarkan gadget di visit anak itu ini parah di abad 21 ini saya lihat di Indonesia banyak kejadian gadgetnya dipakai untuk jadi babysitter belikan iPad pokoknya anaknya reboot kasih iPad langsung tenang itu kayak jadi pacifiernya anak-anak yang baru itu apa gadget tapi akhirnya itu menimbulkan addiction yang terakhir teach them in the way of the Lord ini requirement-nya berarti harus mengerti the way of the Lord begitu nah saya stop sampai disini terlebih dahulu nanti saya bisa lanjutkan cuman kalau misalnya ada pertanyaan atau ada komen atau apa silakan oke saya stop sharing dulu ya terima kasih Pak Ferry silakan sedara-sedara kalau ada yang mau bertanya atau mungkin berkomentar kaitan dengan materi yang tadi sudah disampaikan silakan test that test that ada Pak Ferry mungkin bisa elaborate sedikit lagi mengenai child need, child's need. Jadi tadi kan digatakan kita sebagai orang tua harus memenuhi kebutuhan anak, namun yang kita temukan terutama kalau anak-anak yang masih kecil, bahkan sampai remaja juga begitu. Sebetulnya yang kita lihat kan child want. Kalau kita bilang ini kamu nggak perlu, kamu nggak perlu yang ini. Kesulitannya bagaimana kita convince anak kita bahwa ini loh yang kamu perlu. Sedangkan dia masih kecil, dia juga belum bisa lihat kebutuhan itu sebetulnya. Yang dilihat kan cuma want. Terima kasih Pak Agus untuk pertanyaannya. Memang ini sesuatu hal yang seringkali menjadi dilemanya. Apakah kita sedang memberikan kepada anak-anak? Kalau kita hanya memberikan apa yang mereka mau, ini menjadi masalah kalau ternyata itu bukan yang mereka butuhkan. Cuman anak-anak itu seringkali memang overlap antara mau dan butuh. Biasanya mereka secara natural itu memang memiliki kecenderungan untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan. Semakin mereka dewasa, semakin mereka growing up, semakin nanti akhirnya terpisah. Mana yang dibutuhkan dan mana yang dimaui. Anak-anak nggak terlepas. Misalnya anak yang masih usia 1 tahun, itu kita kelihatan. Mereka itu butuh susu, butuh makanan. Butuh apa lagi? Butuh misalnya kehadiran orang tua. Kita sediakan. Bahkan sampai anak itu nanti usia 17-18 tahun, sangat butuh kehadiran orang tua. Sebetulnya sampai usia 20 tahun pun masih butuh kehadiran orang tua. Walaupun porsinya makin lama makin menurun. Suatu saat kita akan lepaskan anak kita. Mereka bentuk rumah tangga mereka sendiri, mereka menjadi independen. Tetapi satu saat masih tetap, Pak, Ma, I need your advice. Itu adalah kebutuhan. Pada saat itu terjadi, where are we? Are we there for them? Or are we not there? Not gonna be there. Ini menjadi pertanyaan. Ini masuk dalam kategori wisdom. Kita perlu mengetahui, belajar memang. Banyak baca, banyak dengar, banyak mengalami juga. Dan bisa mengetahui kebutuhan. Bukan hanya keinginan. Di sini saya perlu sampaikan juga, kita sebagai orang sudah berusia pun, kita seringkali masih berusia juga tentang apa yang kita mau dan kita butuhkan. Akhirnya dengan kita menyadari bahwa kita sendiri itu berusia untuk seperti itu, bayangkan anak kita. Di sini akhirnya kita perlu dialog memang. Kita perlu duduk sama-sama mengerti. Coba, what do you think? Misalnya kita ngomong sama anak kita. Misalnya anak kita namanya Tom. Tom, what do you think? Is it your desire, or your want, or is it your need? Ajak mereka dialog. Ada korespondensi. Ada conversation. Apa sih dalam pikiran mereka? Kuncinya itu adalah kita itu mengerti apa dalam pikiran mereka. Coba ceritakan, kenapa kok kamu mau ini? Nanti kan muncul dengan kata-kata mereka. Oh, karena temanku di sekolah juga punya. Aku kepingin saingan sama. Nah, kalau begitu ini kan sebetulnya bukan need. Cari tahu, investigasi. Kita sebagai orang tua jangan mau kalah dengan anak-anak menggunakan break word. Nah, satu cara yang saya pelajari dari para apologet itu adalah breakdown satu statement yang besar dengan pertanyaan. Kita bisa pecahkan dengan banyak pertanyaan kecil-kecil. Supaya kita bisa tahu anak ini pikirannya apa sih sebetulnya. Pak, aku mau sepeda. Sepeda apa yang kau mau? Oh, sepeda yang itu. Kenapa kok sepeda yang itu? Kok nggak sepeda yang ini? Nah, misalnya begitu ya. Ini dialog akan mengalir terus, berjalan terus. Kita juga bisa tanya, kau sudah bisa naik sepeda kah? Enggak bisa, tapi justru gitu. Kepengen punya sepeda supaya bisa belajar sepeda. Nah, dari sini kita tahu. Supaya memang apakah ada kebutuhan untuk dia bisa naik sepeda? Mungkin ada kebutuhan untuk dia supaya bisa lebih sehat, ada aktivitas fisik. Nah, kita sebagai orang tua punya wisdom untuk menentukan. Tapi jangan berhenti. Cuma anak mau kepingin ini, kalau kita ngomongnya antara ya dan tidak. Jangan berhenti di sana. Kita yang mesti giat ya, aktif untuk tanyakan. Kenapa kau mau ini? Kalau yang ini, boleh nggak? Kalau yang itu, gimana? Dan seterusnya. Jadi ada negosiasi. Begitu. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih. Pak Ferry dengan Monty. Tadi Pak Ferry bilang, jangan sampai anak-anak dibabysit dengan gadget. Apa artinya mereka nggak boleh kasih gadget? Atau umur berapa mereka boleh mulai dengan gadget itu? Kan sekarang dengan pandemi sebetulnya, bahkan juga junior kindergarten udah kadang-kadang musik online. Sekolah ini. Ya. Memang di masa pandemi ini akhirnya gadget ini seperti menjadi satu komoditas utama ya. Gara-gara semuanya jadi go online. Sekolah online, bisnis online, semua online begitu. Mau nggak mau karena online butuh gadget. begitu. Cuma prinsipnya yang saya mau sampaikan di sini adalah prinsipnya. Pada saat gadget itu dipakai, dipakai untuk apa? Ya. Yang menjadi masalah adalah ketika anak kecil itu dibabysit dengan gadget, itu adalah untuk keperluan entertainment. Nah, entertainment ini loh yang bahaya sebetulnya. J.K. Chesterton itu mengatakan bahwa manusia itu kehilangan meaning, itu bukan karena a lot of pain, a lot of suffering. Bukan. Tetapi too much pleasure. Terlalu banyak entertainment. Maka akhirnya mereka kehilangan meaning of life. Itu sama dengan kita itu dikasih drug terus-menerus. Kalau kita sakit kepala, kadang kita minum Tylenol, 500 ml. Nah, itu sudah cukup. Tetapi kalau kita merasa, waduh, nggak sakit kepala pun kita kepinginlah rasanya bisa lebih rileks. Maka kita minum Tylenol. Lalu kita minumin lebih lagi, bukan cuma 500 ml, kita jadikan 1000 ml. Nah, ini lama-lama the threshold of pain-nya kita itu menurun dengan sangat berat. Akhirnya kita menjadi addicted. Karena secara struktur di brain itu terjadi perubahan. Dimana kalau sampai kita tidak mendapatkan hormon itu, hormon yang dihasilkan oleh entertainment itu, kita merasa sakit semua. Nah, itu nanti perlu detox. Kalau begitu, detox-nya bisa berat sekali. Bisa mirip dengan detox mereka yang kecanduan obat-obatan. Nah, maka nggak heran kita bisa melihat anak-anak itu sampai gulung-gulung di lantai, sampai gadget-nya diambil sama orang tuanya. Karena masa lalu gadget-nya dipakai untuk babysitting. Nah, tapi kalau anak itu menggunakan gadget itu karena kebutuhan sekolah, di sana ada langsung pengertian, pengetahuan bahwa, saya menggunakan gadget untuk sebuah 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 sekolah. Selesai sekolah, nggak mainan gadget. Nah, saya sendiri dengan anak saya, saya batasin. Untuk mereka itu entertainment ya, gadget yang sebagai entertainment itu cuma 1 jam 1 minggu. Satu jam di weekend saja. Jadi per hari di weekend itu hanya satu jam. Sisanya weekdays, nggak ada mereka gadget untuk entertainment. Kalau mereka mau pakai gadget di tengah-tengah weekdays, itu adalah untuk keperluan mereka belajar, sekolah, dan seterusnya. Tapi bukan untuk entertainment. Bukan untuk nonton Youtube, atau lihat animasi, atau main game. Bukan. Begitu. Ini perlu bijaksana dari kita ya. Terima kasih, Pak. Pak Perry ini saya ada sedikit concern about concrete step yang nomor 9. Make commitment together to aim the behavioral change. Saya punya anak, dua-duanya cowok, umur 5 sama umur 9. Nah, ini komitmen itu susah sekali untuk diterapkan. Karena saya mikir apakah kita meminta anak untuk membuat komitmen, atau apakah kita harus memaksa mereka untuk melakukan sesuatu. Karena di usaha mereka saat ini untuk komitmen kok sulit ya? Kalau saya merasanya gitu. Karena itu bakal akhir-akhirnya kita memaksa mereka. Contohnya misalkan belajar, tapi akhirnya, ayo komitmen ya, jam segini belajar. Tapi akhirnya kita, dia nggak bisa komitmen maunya apa, tapi kita akhirnya memaksa. Jadi bagaimana, Pak? Saya sih nggak pakai kata memaksa ya, tapi mengingatkan ya. Lebih ke arah, ini adalah komitmen. Itu mereka juga perlu belajar. Apa sih artinya komitmen? Yaitu bagaimana seorang diri itu dia yang mengambil keputusan untuk tindakan yang mau dituju oleh dirinya sendiri. Begitu. Nah, itu harus konsekuen dengan dirinya sendiri. Ini perlu diajarin oleh orang tua kepada anak, bahwa kalau seseorang itu sampai breaking their own commitment, itu berarti bohong pada dirinya sendiri. Begitu. Nah, ini yang seringkali kita perlu perhatikan dengan sangat serius. Bahwa sampai kalau kita sampai bohong kepada diri sendiri, ini menjadi satu proses yang sangat merusakkan. Maka orang harus belajar komitmen. Belajar menjaga supaya komitmen itu tidak kita pecah sendiri, tetapi komitmen itu layang menjadi sesuatu yang kita pegang. Ini ujungnya nanti pada saat kita berjanji dalam hal apapun. salah satu contohnya adalah janji pernikahan. Kalau kita janji pernikahan, komitmen. Komitmen dengan pasangan kita. Komitmen di hadapan Tuhan. Komitmen di hadapan jemaat. Dan seterusnya. Maka kita belajarnya small steps dari pada saat anak-anak itu masih kecil begini, ajarin mereka untuk belajar komitmen. Nah, bagaimana sih triknya supaya komitmen itu tidak sampai kita akhirnya memaksa? Yaitu kita yang sebagai orang tua harus cermat. Kalau anak itu terlalu besar, mau muncul isu untuk menyenangkan orang tua, sudah komitmennya dibesarkan. Kita yang reduksi. Kita bilang kelihatannya itu terlalu tinggi. Turun sedikit saja. Yang ini saja tidak apa-apa. Tujuannya adalah untuk mengajari mereka. Ajarin mereka untuk bisa menjaga komitmen. Dan kita juga harus bisa menunjukkan kepada mereka, kalau mama ambil komitmen seperti ini, maka mama juga akan berusaha dengan keras untuk memenuhi komitmen. Kecuali ada sesuatu hal yang ekstraordinari, yang sampai mengintrupsi, sehingga kita tidak bisa sama sekali untuk menjaga komitmen, maka di situ kita perlu untuk klarifikasi. Kalau kita perlu untuk minta maaf, kita minta maaf kepada anak kita, karena kita misalnya tidak bisa menunjukkan komitmen itu. Tapi di situ ada satu, ingat ini sebagai pelajaran. Anak juga perlu belajar. Maka kalau anak itu ngomong komitmennya terlalu besar, terlalu muluk begitu, kita sebagai orang tua mesti pinter-pinter, jangan turunin. Masuk kepada konkret yang kita tahu, dia nanti bisa memenuhi itu sesuai dengan perkembangan dia. Nanti ada komitmen lagi berikutnya, naik level lebih sedikit lagi, jangan langsung terlalu tinggi begini. Kalau terlalu tinggi, dia nanti nggak bisa menuhi akhirnya kita yang maksa. Begitu terlihat satu dua kali kita harus maksa, maka kelihatannya komitmennya terlalu besar. Kita turunkan saja. Tapi kecil sedikit. Saya harap bisa membantu Bu Leliana. Ya, terima kasih, Pak. Pak Perry, apakah prinsip-prinsip yang tadi dibagikan juga applicable untuk anak-anak teenagers? Saya masih ada. Banyak dari sini yang applicable, tetapi teenager itu kategori yang lain lagi. Jadi ada tambahan untuk yang teenager. Halo Pak Perry, saya Robin. Saya mau nanya sedikit. Mungkin ada dua pertanyaan seperti yang di awal tadi, Pak. Perry jelaskan. Seperti yang tertulis di Matius 19, ayat 14 ya tadi. Di situ saya agak memahaminya, selama ini berarti yang sebenarnya yang jadi barrier itu, agak jadi barrier itu, kita orang dewasa lah saya bilang. Untuk anak-anak itu datang kepada Tuhan, malah kita yang jadi barrier gitu kan. yang melarang, yang apa segala gitu. Nah, satu pertanyaan saya adalah gimana kita bisa mengubah mindset kita itu tadi. Untuk itu supaya kita jangan jadi pelaku yang seperti disebutkan di Matius 19, ayat 14 tadi. Satu. Terus yang kedua, seperti webinar ini sendiri. Sehat nggak kalau kita apakah baik, maksudnya bukan sehat ya. Apakah tidak lebih baik, justru anak-anak itu kita ajak ikut apa? Ini bareng. Ini kan kayaknya kita mencuri sesuatu, itu apa menyembunyikan sesuatu dari mereka, kita belajar bagaimana berelasi dengan anak-anak kita sendiri. Apakah tidak lebih baik kita ajak anak-anak ini sebenarnya untuk ikut. Untuk ikut belajar bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak, Pak Robin. Jawab yang pertama dulu ya. Matius 19, ayat 14. Memang dalam konteks itu Tuhan Yesus memberikan teguran kepada murid karena mereka menjadi barrier, karena mereka menjadi penghalang dari anak-anak itu untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana kita supaya jangan sampai menjadi barrier, jangan sampai menjadi penghalang bagi anak-anak kita. Yang pertama, kita mesti tahu tentang Tuhan. Kita mesti mengenal siapa Tuhan Yesus. Yang kedua, kita mesti kenal anak kita. Kalau anak kita itu bertanya, misalnya kepingin tahu tentang Tuhan Yesus, di tengah-tengah kita itu lagi sibuk. Kita boleh menunda, tapi jangan dihalangi. Misalnya kita, oh sorry aku lagi sibuk. Nanti Papa kembali lagi, pertanyaanmu berapa menit lagi. Setelah berapa menit lewat, kita masih betul-betul kembali. Betul-betul tanggapin itu anak. Kasih tahu begini, kasih tahu begitu. Supaya kita tidak menjadi penghalang bagi anak kita. Tapi justru kita memimpin mereka kepada Tuhan Yesus. Prinsipnya demikian. Terus pertanyaan yang kedua, seminar-seminar seperti ini. Ada seminar-seminar itu yang memang saya kira perlu untuk didengarkan oleh dua-duanya, oleh orang tua dan anak. Ada seminar-seminar itu yang mungkin bisa hanya untuk orang tuanya saja. Ini terserah kepada Panitia, apakah mau mengajak anak atau tidak, karena bahasanya nanti akan berbeda. Dan perlu disesuaikan juga dengan interesnya anak. Apakah mereka memang punya interes untuk hal seperti ini. Yang saya seringkali diundang itu untuk berbicara kepada anak-anak, dan dalam seputar hal ini, itu adalah bagaimana mereka berkembang, perkembangan mereka sendiri. Saya bahas dengan cara anak-anak, dengan bagaimana anak-anak itu bisa mengerti. Yang paling banyak sebetulnya anak-anak. Anak-anak itu sudah lebih bisa masuk di dalam seminar yang lebih dari 40 menit. Karena kita itu sebagai manusia sebetulnya orang dewasa saja, untuk bisa konsentrasi terus, full. Itu 40 menit itu sudah termasuk kategori optimum. Setelah itu harus ada break. Sebetulnya begitu. Anak-anak lebih rendah tergantung usianya. Biasanya anak-anak usia di bawah 7 tahun, makin muda makin rendah lagi. Nah otomatis acaranya harus ada sedikit modifikasi, kalau memang mau demikian. Anak-anak yang dibawa oleh orang tua kepada Tuhan Yesus itu pun sebetulnya hanya untuk datang kepada Tuhan Yesus untuk diberkati. Mereka mengikut saja kepada Tuhan Yesus, tapi pada satu masa orang tuanya mau bawa anak ini untuk diberkati oleh Tuhan Yesus. Tapi para murid menganggap ini gangguan. Ini mengganggu, maka diusir. Tuhan Yesus marah kalau kasih teguran. Jadi perlu disesuaikan dengan porsinya dan waktunya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Robin. Baik, Pak Perry mungkin kalau mau lanjutkan silahkan Pak. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke anak-anak. Bentar, ini mesti berbagi dulu ya. Berbagi. Jangan lupa berbagi ini. Gimana caranya berbagi ini? Oke. Ada di bawah. Sudah ya, sudah berbagi ya. Nah, anak-anak ini kategori yang lain. Kenapa kategori yang lain? Karena di dalam kondisi teenager ini sebetulnya mereka sudah masuk pre-adult. Secara kognitif itu mereka sudah sempurna. Dalam arti masuk kategori bisa berpikir abstrak. Nah, secara emosi itu masih larinya kalau bahasa Jawa ke pontal-pontal. Masih berusaha mengikuti kognitifnya. Di dalam situasi teenager itu memang informasi mereka dapat itu begitu banyak, lalu terjadi eksplosion di dalam logik, sementara emosinya masih emosi anak-anak. Begitu. Nah, ini nanti catching up-nya lebih lambat. Jadi emosi ini memang lebih lambat growth-nya daripada kognitif. Kognitif itu bisa lebih cepat growth-nya. Sementara kalau emosi itu menunggu. Karena maturing emosi itu butuh hal-hal yang lain. Ada faktor-faktor yang lebih banyak lagi. Misalnya pengalaman, lalu self-reflection, lalu juga mentoring. Ini hal-hal yang esensi untuk maturing emosi. Sementara informasi itu tinggal ambil saja di Google, banyak informasi sekarang. Logik lain lagi. Tetapi informasi ini sudah menjadi eksplosion yang besar sekali. Nah, di tengah-tengah situasi yang transisi yang semakin tinggi, semakin besar karena mereka itu masuk kuber. Terjadi perubahan yang cukup drastis di tubuhnya. Ini akhirnya menimbulkan reaksi hormon yang begitu besar dalam dirinya, termasuk itu mempengaruhi emosi dia, cara berpikir dia, cara pandang dia, dan seterusnya. Tumplek-blek jadi satu. Kumpul jadi satu sampai akhirnya itu menimbulkan diri sendiri itu tidak tahu mau berbuat apa. Maka tidak heran. Ketika anak itu sudah masuk usia puber, itu mirip dengan ketika anak itu masuk usia 2 tahun. Terus. Nah, anak usia teenager ini mulai mereka pusing boundary orang tuanya, pusing boundary law, itu sangat kuat. Sekali lagi, ini mirip tetapi dalam skala yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang masih umur 2. Karena tubuhnya sudah gede, sudah kuat. Semakin lama semakin kuat. Sementara kalau anak masih umur 2 tahun tinggal dipegang sama orang tuanya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau sudah besar, tidak bisa, cuma dipegang saja. Akhirnya mereka bisa memunculkan ekspresi-ekspresi yang jauh lebih menyakitkan. Bukan cuma defiant, tetapi disrespecting. Betul-betul ada intensi di belakangnya untuk disrespecting the authority. Karena mereka lagi pusing boundary. Mereka sedang loaded dengan pertanyaan, Kenapa? Kenapa saya harus melakukan ini? Kenapa? Itu kan pertanyaannya anak. Saya punya anak anak. Ada masa itu di mana, itu pertanyaannya. Kita mesti berusaha tuntun. Mocking. Menghina, mengejek. Suatu ejekan yang paling menyakitkan adalah kita dianggap kuno. Sakit hati kalau kita dibilang kuno. Bareng antik. Sebentar lagi di museumkan. Menyakitkan dalam hati. Karena memang ada benarnya juga. Sebentar lagi kita memang sudah menuju kepada bertemu dengan Bapak di surga. Sementara mereka masih dalam cara berpikir kita manusia, kita masih berpikir, oh hidup mereka masih panjang. Mereka masih merasa invinsible. Saya adalah Superman. Saya tidak akan dikiranya seperti itu. Maka mereka mocking. Ini menyakitkan. Apapun mereka akan talk back. Walaupun illogical tetap talk back. Karena mereka sudah nggak punya yang namanya respect. Atau sebetulnya punya respectnya cuma yang diekspresikan, bukan respect. Justru disrespect. Karena mereka memang memiliki satu kecenderungan untuk mempunyai kondisi. Lalu memandang rendah. Memandang rendah orang tuanya. Ini cerita-cerita yang muncul di Malinkundang. Memandang rendah orang tua. Ini kita mesti menyadari bahwa ada pergumulan itu memang. Ada satu pergumulan yang besar sekali dalam diri anak-anak, sampai mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan diri sendiri. Transisi ini kita mesti sadari sebagai orang tua. Kita sudah pernah mengalami itu. Kita juga dulu masalah seperti itu. Kita juga pernah mocking orang tua kita, talking back, undermining them. Ada yang diekspresikan, ada yang tidak. Apa saja. Kita juga mengalami transisi seperti itu. Apa saja. 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 Ini menyakitkan sekali. Mereka mengalah. Mereka tidak peduli. Adikmu butuh kau ini ya. Antarkan ke sebelah. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Kau mestinya pairingmu kamu cuci sendiri dong. Saya tidak peduli. Pakaianmu kamu cuci dong. Sudah lima hari kamu enggak. Ganti celana dalam. Saya tidak peduli. Ini kan. Anak itu, teenager itu begini. Ada yang perbuatannya itu, berpikir bahwa ibu itu tidak ada. Jadi kalau masuk rumah, ada orang tuanya di sana, mau ngajak ngomong, tidak ditutup di sini. Tidak mau ngomong. Tidak mau melihat orang tuanya. Ada yang seperti itu. Ada yang pintu kamarnya dituliskan. Do not enter. Orang tuanya sendiri sampai tidak bisa enter. Ini masalahnya sampai seperti itu. Apa saja. Mau ngomong apapun mereka tidak peduli. Ada lagi masalahnya yaitu lazy. Sifatnya itu sudah menegat-negat kepada yang namanya evil. Laziness. Very sinful. Alasannya, aku sibuk. Ada paper. Aku nggak bisa, aku mesti kerja kelompok. Aku sibuk. Padahal mereka harus bersihkan sapu kamarnya sendiri, bersihkan kamar sendiri, atau lantai, atau lantai, atau lantai. Aku tidak bisa. Aku sibuk. Ini tidak mau mereka berhubung. Dan bahkan kamu tidak bisa datang ke saya. Kamu tidak bisa perintah apapun buat aku. Tidak mau. Pokoknya tidak mau. Disuruh apapun tidak mau. Ini salah satu fenomena yang sangat menyakitkan bagi orang tua, kalau ketemu anak remaja seperti ini. Atau Bapak, Ibu sudah pernah ketemu seperti ini. Kalau sudah ketemu begini. Kepengenya kita gerus. Anak kita. Masalah lagi adalah, sleep some more. Pernah nggak kita ketemu anak remaja yang sukanya tidur? Tidurnya panjangnya luar biasa. Don't wake me up. Sampai mengatakan, ini ada kaitannya juga dengan perkembangan fisik. Mereka memang butuh tidur lebih banyak ternyata. Ini para dokter akhirnya menemukan, iya, remaja, itu kenapa sih kalau suka tidur dan makan banyak? Karena mereka bertumbuh. Dan pertumbuhan mereka itu termasuk dalam kategori rapid growth. Sangat rapid pada saat mereka itu masih masa puber. Tepat sekali. Usia kira-kira 11 sampai 18. Itu terjadi rapid growth di dalam diri mereka. Termasuk terjadi perkembangan hormon-hormon yang semakin memisahkan antara perempuan dan laki-laki. Itu terjadinya di usia 11 sampai 18. Perhatikan, klu-klu seperti ini. Bukan hanya mereka itu memang ada kecenderungan males, tetapi karena tubuhnya juga minta mereka untuk resting. Ini yang berhubungan dengan Gadget ini abad 21. I am my Gadget. Kita pernah nggak kelihatan anak remaja yang Gadget ini nggak bisa lepas dari dirinya? Matanya itu atas kepada Gadget. Ngomong dengan orang tuanya pun, ngomong dengan adiknya, dengan kakaknya, semua tetap melihat Gadget. Karena I am a Gadget. It's my identity, everything is there. Mereka protes. Jangan lupa. Jika Anda lupa, saya akan mencintai Anda. Sesuatu yang terjadinya hanya di abad 21. Sebelumnya nggak ada. Tapi di abad 21 ini terjadi satu intensitas yang tinggi sekali yang dialami oleh anak-anak sampai remaja, khususnya mereka yang remaja ini, itu biasanya sudah tertumpu dari ketika mereka masih kecil. Sehingga Gadget ini, ini kehidupan mereka. Kalau sampai it's gone, they're gonna be doomed. I am doomed, I am dead, something like that. Jadi perkataan-perkataan seperti itu akan muncul. Maka kalau sampai Gadget ini diambil, istilahnya di confiscate oleh orang tua, anak itu bisa go in plastic. Pernah ketemukan seperti ini. Ini memang satu fenomena-fenomena yang kita mesti hati-hati. Maka sekali lagi, kita sebagai orang tua, kita mesti change energy dengan anak kita. Kalau masih ada waktu untuk changing-nya ketika anak itu belum teenager, do it. Karena kalau teenager, lebih parah. Saya pernah mengatasi kasus anak usia 14-16 tahun, itu addicted to gadget. Wah, susah counseling-nya. Susah luar biasa. Kalau anak itu masih di bawah 12 tahun, itu masih lebih muda. Mereka lebih bisa ditekuk. Tapi kalau sudah lewat usia itu, susah. Susahnya luar biasa. Ini salah satu lagi yang kita bisa ngeri-ngeri. Apalagi kalau di Kanada itu kan sekarang sudah dilegalisasi. Mariwana ini lebih bahaya lagi. Berarti di jalan, anak kita bisa jatuh ke dalam hal seperti ini. Asal mulanya biasanya. Ini research-nya. Sebelum jatuh ke WIT. Itu asal mulanya dari smoking. Smoking itu paling cepat nanti ke WIT. Penggunaan marihuana. Alkohol itu juga sama. Smoking dan alkohol itu jadi satu. Jadi perhatikan tempat-tempat seperti pub, bar, atau pool. Itu mesti hati-hati. Karena kaitannya adalah dengan alkohol dan smoking. Ini kalau alkohol ini lebih parah di dalam struktur. Bisa lebih merusak. Smoking ini lebih merusak ke paru-paru. Tapi ini bisa berpindah kepada WIT. Jadi mesti hati-hati. Kalau saya sih ini coret semua. Jangan kasih izin sama sekali. Apalagi alkohol. Alkohol yang dijual di pub. Yang level kadar alkoholnya tinggi sekali. Kalau misalnya ada party, kita minum wine, itu pun harus dipatasi. Itu mesti hati-hati juga. Sampai anak kita itu masuk di dalam alkohol. Orang tua harus jaga diri juga. Anak-anak biasanya mengatakan gini, Jangan mengatakan ini terlalu buruk. Jangan coba menghentikan saya. Mereka maunya coba. Aku belum mengalami kok. Kamu tidak mengerti. Ada anak-anak yang saya pernah ketemu, mereka itu masuk ke smoking. Karena mereka dibully sama temannya. Kalau mereka tidak smoking, anak-anak ini ditolak masuk ke dalam lingkungan mereka. Ini kategori anak remaja. Anak remaja itu ketika usia 14-15 tahun, itu butuh untuk diakui eksistensinya di kalangan teman-teman mereka. Jadi tidak peduli orang tua mengakui mereka, tetapi mereka butuh diakui di kalangan teman-teman mereka. Maka kalau mereka masuk dalam kumpulan yang keliru, smoking ini salah satu pintu masuk untuk mereka akhirnya diintroduis kepada substance abuse. Jadi kita mesti perhatikan juga sebagai orang tua, bahwa kumpulan anak-anak kita itu orang-orang yang seperti apa. Kumpulan anak-anak kita itu orang-orang yang seperti apa. Saya tidak mungkin ada masalah, tidak mungkin mati, tidak mungkin luka. Itu karena anak remaja memang masih merasa seperti itu. Saya tahu apa yang saya lakukan. Jangan risau. Anda terlalu risau tentang semua hal. Berapa kali kita dengar kata-kata seperti ini. Saya banyak sekali dengar seperti ini. Ketika konseling anak-anak remaja, banyak sekali mereka ngomong, Mama itu terlalu khawatir. Tidak perlu khawatir. Aku tidak apa-apa. Tidak akan mati. Semua diomongkan. Ketauan semua ceritanya. Tapi ini pikirannya anak-anak. Padahal mereka itu tidak terlaluan. Padahal mereka itu seringkali tidak tahu apa yang mereka lakukan. Padahal mereka itu seringkali orang tua itu benar untuk risau. Tapi inilah anak-anak itu meletakannya. Mereka mau menjaga diri sendiri. Ini masalah juga di dunia kita. Experimentean dengan seks. Saya tertarik. Karena ada dorongan itu. Jadi secara hormon ini secara natural di dalam tubuh mereka, itu ada dorongan yang besar sekali. Maka mereka curiosity-nya itu sangat besar. Sampai seakan-akan menjadi buta. Mereka mengatakan, don't like me. Kau kuno. You are out of date. Hal seperti ini. Ini adalah sesuatu hal yang akan muncul suatu saat. Entah diekspresikan secara radikal atau tidak. Tetapi ini ada dalam diri mereka. Bagaimana kita bisa menyentuh hidup mereka adalah you need to build your relationship with your team. Build your relationship with them since they are very young. Jangan tunggu. Jangan tunggu anak-anak itu teenager. Barusan building relationship. Itu efeknya sangat kurang. Sangat menurun drastis. Mereka sudah terlanjur punya referensi tempat lain. Begitu. Ya. Maka knowledge is key ya. First thing first. Know your team. Know your team. Then I will stress enough. Know your team. Kenalilah mereka. Make every effort to know them. Mereka itu. Mereka itu punya ini ya. Intertwine with the culture. With the context. Yang kita itu seringkali sebagai orang tua. Itu sudah not in touch with the culture anymore. Kita in touch dengan the past culture. Sementara anak-anak kita yang teenager. They got in touch with the now culture. Tentu sederhananya adalah mereka itu digital native. Gadget ini. Ya. Any app kasih ke mereka. Five minutes. They can figure it out. Any app kasih ke kita. Dua minggu pun untuk kita ngerti. Ya. Tapi mereka bisa tahu. They are born in that kind of language. Tapi make every effort. Untuk know your team. Ya. Berikutnya. Adalah study your team. Pelajari mereka. Cari tahu. Apa sih. Kalau mereka itu menggunakan bahasa yang aneh-aneh. Itu apa sih bahasa itu artinya. L-F-M-E-O. Apa misalnya. Ya kan. Laughing out loud. Itu apa. Itu L-O-L. Misalnya begitu. B-R-B. Itu apa artinya. Karena mereka banyak banyak kode-kode itu. Di dalam text message mereka. Di dalam TikTok mereka. Instagram mereka. Sekarang. Terusnya. Study your team. Oke. Berikutnya. Listen to your team. Ya. Listen. Kalau mereka ngomong apa, dengarkan. Jangan di ignore. Ya. Dengarkan. Karena mereka akan give you the information that you need. Listen to them. Berikutnya adalah. Learn your team's language. Pelajari bahasanya mereka. Mereka itu kalau ngomong itu slangnya seperti apa sih. Mereka kalau ngomong itu pengaturan tata bahasanya seperti apa. Lain. Ya. Anak saya dua ini. Sasha sama Sophie. Mereka kalau ngomong. Itu menggunakan bahasa yang tidak lain. Padahal sama-sama bisa mengerti bahasa Inggris. Saya bisa ngerti bahasa Inggris. Kalau mereka komunikasi bahasa Inggris yang secara grammar yang biasa. We understand. Tapi kalau dua orang itu ngomong. Lalu lihat tulisan-tulisan mereka di grup. Nggak ngerti. Ini masih dipelajari lagi. Karena mereka sudah mengembangkan sendiri sesuatu yang berbeda. Maka saya masih tanya sama, ini apa artinya? Itu apa artinya? Ini sudah mereka gabungkan dari ketika di sekolah. Bawa bahasa ini. Lalu disampaikan kepada sibling-nya berkaitan dan seterusnya. Bayangkan ini sudah beberapa network yang mereka punya. Kita berada di dalam zaman yang cukup mengerikan. LGBT dan CRT. Ini sudah mulai menjadi sesuatu yang biasa. Menjadi sesuatu yang betul-betul masuk dalam subconscious di dalam diri mereka. Ini sudah sulit sekali dibicarakan. Jadi mesti hati-hati. Kalau kirim anak kita ke sekolah juga mesti hati-hati. Perhatikan baik-baik ketika mereka pulang, apa saja yang mereka absorb. Jadi banyak-banyak ngomong sama anak-anak. Banyak-banyak dialog. Karena itu kita perlu untuk knowing who we are. Know ourself. Know ourself. Dan kita juga perlu know our limit. Know your limit. You need to know your limit. Kalau sudah capek. Kalau sudah terlalu... It's too tiring. Jangan di-expressing pada saat itu. Tunggu. Jadi prinsipnya mirip sama yang tadi dengan anak-anak usia di bawah. Cool down. Let them cool down. Let us cool down. We need to know our limit. Jangan push terus. We need to know our limit. Know your boundary. Kita mesti ngerti our boundary. Ada hal yang memang mereka itu harus dipiarkan untuk menghidupi their private life. Ada hal yang kita masih bisa turut campur. But at one point, memang kita harus serahkan mereka kepada Tuhan. Begitu. We need to know our boundary. Before diving into anything else, Love your team. Kasihlah mereka. Really love them. They need it. Ini adalah salah satu need yang teenager kadang-kadang nggak mau sampaikan. Tetapi kalau ngomong-ngomong dengan mereka di counseling. Itu ujung-ujungnya ini. They need their parents love. Spend time. They need it. They need you. Karena mereka punya begitu banyak pertanyaan. They need to consult with you. Kalau kita sebagai orang Tuhan nggak kasih waktu kepada mereka, mereka akan cari yang lain. Nah, ini yang bahaya itu di sana. Ketika cari yang lain. Syukur-syukur kalau ketemunya orang yang sangat bijak tanah. Kalau ketemunya orang yang berbahaya, kita bisa kehilangan anak-anak kita. Spend time. Tunjukkan kepada mereka bagaimana hidup itu sebetulnya. Bagaimana mempraktekan firman Tuhan dalam hidup. Menunjukkan mereka. Bukan hanya beritahu mereka. Menunjukkan mereka. Gini lho. Gini lho caranya. Jadi kalau kita mau beritahu cerita, itu jangan kasih tahu mereka, kamu seharusnya begini. Tapi ceritakan, oh dulu ya papa itu ketemu teman begini, lalu terjadi konteks seperti ini, lalu inilah yang kita lakukan. Itu menunjukkan mereka. Tunjukkan kepada mereka apa yang terjadi. Deskriptif. Jangan imperatif. Dan juga perlu kemampuan. Dengan anak-anak, jangan kembali. Setelah peraturan. Menurut dengan order moral yang paling tinggi. Mereka butuh itu dan mencari sebetulnya dalam hati kecil. Mereka butuh standar. Mereka sedang mencari. Karena mereka sedang bertanya, Who am I? What should I do? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting sekali di dalam filosofi. Setelah peraturan, according to the highest more order. Lalu kontrak negotiation. Sama dengan anak-anak. Perlu ada dialog, perlu ada negosiasi, perlu ada agreement. Ini tiga hal yang penting sekali. Dan eksekusi. Kalau mereka itu melanggar disiplin, eksekusi disiplin konsistensi. Supaya mereka itu merasakan konsistensinya. Dan tahu bahwa yang mereka lakukan. Jangan print plan. Jangan wishy-washy. Sementara begini, sementara begitu. Enggak. Eksekusi disiplin konsistensi. Kembali kepada, ini ada agreement itu tadi kan. Kalau anak-anak kan komitmen. Jadi kita mesti ajarin mereka untuk konsisten. Selalu melakukannya. Love your team at all times. Saya berhenti dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya stop sharing sekarang. Baik, saudara-saudara. Silahkan. Jangan buang-buang waktu. Terima kasih Pak Ferry. Silahkan. Pak Ferry, saya mau tanya. Kan anak-anak kita, kita kepengen mereka lebih mengenal siapa Tuhannya dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Tapi tantangannya kita susah untuk mengenal mereka membaca Alkitab. Karena anak-anak remaja mengetahui bahwa baca Biblia sangat membosankan. Bersaing dengan buku-buku lain yang lebih menarik. Jadi gimana caranya supaya anak-anak bisa desayar untuk baca firman Tuhan? Saya mengerti itu. Anak saya juga ada satu yang kadang itu dia suka baca Alkitab. Cuman ini ada buku lain yang dia nggak mau baca. Dia bilang itu boring. Buku yang cukup baik. Kalau saya caranya begini. Ada beberapa teman juga caranya ada yang mirip. Kita janjian. Buku apa yang kamu baca? Misalnya dia bilang, Oh, saya baca Sevi. Ada satu buku judulnya Sevi. Apa itu Sevi? Besok langsung kita pergi ke library, pinjam itu buku Sevi, baca. Ketika kita baca buku Sevi itu, lalu kita akhirnya setelah mengerti, oh ini tuh buku ini dunianya anak saya sekarang. Kembali lagi kepada anak itu ajak ngomong tentang Sevi. Dengan begitu mereka akan merasa bahwa mereka ditanggap. Mereka dimengerti. Ini adalah meletakkan dasar. Finding the middle ground. Ketemu di sana, lalu bisa berdialog. Menurutmu karakter di Sevi itu bagaimana? Orangnya seperti apa? Anaknya baik atau nggak baik? Siapa yang karakter yang negatif? Siapa yang karakter yang positif? Dengan begitu ada terjadi dialog, ada berbicaraan. Sudah masuk kan? Kita bisa setelah mengerti komunikasi itu, kita yang cerita sekarang. Sekarang saya ingin bercerita. Ini dari buku yang saya baca. Mungkin buku yang engkau baca adalah dari kitab Yunus misalnya. Saya ingin bercerita tentang Jonah. Jonah adalah ini, 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 dan itu. Karena kita sudah terlebih dahulu tertarik dengan cerita mereka, mereka mau nggak mau, ini namanya manusia, ada sedikit obligasi atau tuntutan di dalam dirinya untuk juga menyukai apa yang kau sukai. Ini seperti umpan balik, dan seterusnya. Mereka jangan dipaksa-paksa terus. Teenager itu nggak bisa dibegitukan. Kita mesti pintar-pintar dialog dengan teenager. Anak saya suka baca Harry Potter. Anak saya suka baca tentang dragon, Eragon. Saya juga baca Eragon. Anak saya suka how to train your dragon. Saya baca how to train your dragon. Saya cari tahu how to train your dragon itu seperti apa. Jadi ada kesenangan-kesenangan mereka yang kita juga perlu. Tapi nggak perlu semua. Misalnya anak saya suka Minecraft. Saya tidak perlu fokus terlalu banyak pada Minecraft. Saya tahu tentangnya, dan aku tahu tentang hal itu, tetapi nggak perlu sampai berbaca tentang Minecraft. Saya hanya tahu tentangnya. Sehingga mereka juga tahu personalitas kita. Saya tahu personalitas mereka, mereka tahu personalitas saya. Saya tahu tentang hal ini. Jadi hal seperti ini yang kita mesti bagikan dengan anak-anak kita yang isiat ini. Semoga dipaksa terus baca Alkitab terus. Semoga baca Alkitab. Kita mungkin perlu belok dulu sedikit, supaya bisa ambil hatinya mereka, mau dinegosiasikan. Setelah itu mereka bisa ikut. Kita punya instruksi. Begitu. Ya Pak, terima kasih. Silahkan kalau masih ada yang lain, saudara-saudara menai teenager. Sebetulnya cukup seru kalau diteruskan. Halo, Pak Teri. Ya, silahkan. Pak, saya Darwin, Pak. Saya mau nanya sedikit mengenai teenager ini juga. Kayaknya teenager saat ini juga berkaitan dengan pop culture ya, Pak. Iya. Gimana saat ini mereka udah mulai dengar lagu-lagu, contohnya kayak BTS, gitu ya. Rap, gitu, Drake, gitu ya. Saya cukup kaget, Pak. Saya lagi pernah ngajak beberapa anak sekolah minggu dari gereja ke Park, tahun atau 2 tahun yang lalu. Salah-satu anak minta distalnya tolong radionya FM berapa, gitu ya. Itu tentang rap semua, lagu hip-hop semua. Tiga atau empat anak itu bisa nyanyi bareng, gitu. Nyanyi lagu rapnya bisa sampai bisa, apal, gitu ya. Saya juga maksudnya mau nanya nih ke pendapat Pak Ferry. Bagaimana, Pak? Kan seperti yang tadi Pak Ferry jelaskan, juga kita nggak bisa paksa, gitu kan. Gue nggak boleh dengar lagu dunia sama sekali, gitu kan. Harus lagunya harus rohani semua, gitu kan. Nah, sampai di batas level apa sih, Pak? Kita bisa kasih kebebasan ke mereka untuk mendengarkan lagu-lagu pop culture itu, Pak? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi gini, kalau menurut saya ya, kita perlu pelajari apa sih yang mereka dengarkan. Jangan langsung dismissive. Saya pernah ketemu dengan satu orang yang pada saat itu baru muncul-munculnya Harry Potter. Lalu memang di kalangan orang Kristen itu pada saat itu banyak yang anti-Harry Potter. Nah, karena anti-Harry Potter, maka anak-anaknya semua dilarang. Padahal anak-anaknya itu baca. Semunyi-semunyi gitu baca. Temennya lah, di mana, gitu semua baca. Tapi orangnya nggak tahu. Pikirnya sudah melarang, maka anaknya juga dilarang. Akhirnya nggak baca. Ternyata nggak, ternyata anaknya tahu. Maka saya tanya kepada orang tuanya, kamu sudah pernah baca nggak Harry Potter tentang apa? Nggak pernah. Terus kenapa kok dilarang? Katanya jelek, katanya siapa? Jadi saya sarankan untuk orang tuanya, kamu mesti baca. Saya sendiri baca. Jadi waktu itu mulai muncul, mulai rame kanan-kiri. Baca, apa sih isinya? Dari situ baru-baru kita bisa dialog dengan anak kita. Oh, kamu berbicara tentang ini. Mereka akan kejutan. Oh, papa tahu ya? Mama tahu ya? Nah, ini penting untuk menentukan present. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua itu tidak berada di kultur mereka. Mereka harus tahu bahwa kita berada di kultur mereka. Maka kita mesti berada. Tidak semuanya kita baca, tidak semuanya kita dengarkan. Tapi kalau misalnya anak-anak kita punya cenderungan untuk mendengarkan lagu rap. Coba sih dengarkan lagu rapnya tentang apa? Ngomongnya bagaimana? Sehingga pada saat anak kita bilang, lagunya ini misalnya yang judulnya Dream Machine. Apa sih? Dream Machine tentang apa? Kita bisa ngomong, dia ngomongnya begini, dia ngomongnya begitu. Akhirnya jadi dialog. Tidak cuma kita langsung dismissif. Kalau kita langsung dismissif, dia nanti juga akan bales. Kita juga akan di dismiss sama dia. Kita ngomong apapun akan di dismiss sama dia. Jangan, kita juga harus menanggap mereka, sehingga mereka juga bisa nanti menanggap kita. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Silahkan yang lain kalau masih ada. Halo, Pak Ferry. Saya mau tanya. Kalau mengatasin kecanduan gadget, gimana, Pak? Karena kan online sudah mulai tinggi. Pasti mereka kayak, tim sini kan make excuse, kayak, oh, I have something to do with my friend. Tapi ya mostly kayak, setelah itu kan lanjutnya ke hal yang lain, kayak game atau kayak hangout with friends by online gitu, Pak. Ya. Ini memang bukan hal yang mudah. Yang sangat sulit. Anak saya ada pernah itu kayak tempted ya, tempted untuk pegang gadget itu the whole day. Kalau begitu, yang terjadi itu secara struktur, ini brain structure itu ya. Kalau mereka lagi intens di gadget, lalu dikasih interrupsi dari orang tua, kalau dibilang, kamu kok gadgetan terus, berhenti dong. Itu bisa barking. Kayak dog itu. Bisa begitu. Anak yang paling baik itu bisa barking. Kenapa? Karena sebetulnya ini bahasa psikologi ya. Saya nggak setuju dengan termnya, cuman ada benarnya. Itu mereka sedang channeling yang disebut sebagai primitive brain. Primitive brain itu cuma dua pilihan. Adalah flight or fight. Flight or fight. Kalau dengan orang tua, biasanya nggak flight, tetapi fight. Karena sudah kulino dengan orang tua, sudah ketemu tiap hari, sudah baik, dan seterusnya. Maka mereka kecenderungannya memilih fight. Ini accessing primitive brain-nya. Nah, pada saat itu terjadi, jangan diinterupsi, jangan dipaksa, jangan diteruskan. Tunggu. Tunggu sampai oleh dia sendiri gadgetnya ditaruh. Ketika gadget itu sudah diletakkan, dia sudah cool down, misalnya habis mandi, setelah keramas, lalu setelah makan, setelah cool down dalam level itu, mulai diajak bicara. Ngomongnya, Papa kok merasa kamu akhir-akhir ini pegang gadgetnya terlalu banyak ya? Apa saja yang kamu lakukan di sana? Ngomongnya dengan gentle, dengan soft tone. Dia akhirnya mulai cerita, oh, aku sebagian besar sih adalah research, kerjakan tugas. Oke, research, kerjakan tugas, itu baik. Terus yang sebagian kecil, dia kasih ruang untuk cerita, oh, aku ini ketemu dengan teman-temanku di Discord. Discord itu salah satu app yang dipakai oleh banyak anak remaja sekarang. Ada macam-macam di sana. Tapi mereka ketemu dengan Discord, bukan WhatsApp ini. Dunia sudah lain, Discord. Ketika bertemu dengan teman-teman di sana, berbuat apa kamu? Dia bilang, oh, kita roleplay. Dunia sudah berbeda. Kita nggak pernah seperti itu. Kita kalau WhatsApp kan nggak pernah roleplay. Paling cerita-cerita, kasih happy birthday, segala macam. Tapi ini roleplay. Roleplay apa? Saya tanya. Oh, roleplay kita bikin karakter. Saya pasti tunjukin karakternya. Ternyata mereka itu bagus-bagus. Ini bukan yang negatif punya. Tapi ini bagus-bagus. Jadi mereka itu sekumpulan orang yang suka ilustrasi. Menggambar ilustrasi, karakter, segala macam. Sehingga akhirnya mereka punya ilustrasi itu ditunjukkan masing-masing. Lalu akhirnya mereka sampai bisa menemukan ilustrasinya itu dengan temannya. Lalu mereka roleplay. Oh, kalau misalnya karakter mereka itu namanya Nemo, misalnya. Nemo ketemu dengan Bobo, misalnya. Lalu apa yang mereka lakukan? Lalu mereka mulai membuat dunia, membuat dunia. Di situ akhirnya saya mengerti. Oh, itu yang kamu lakukan. Oh, itu yang bagus. Tapi kamu mesti ingat. Kalau kamu terlalu banyak di sana, kamu terlalu banyak di sini. Kamu harus berimbang. Kita perlukan kamu juga. Adik kamu perlukan kamu, ibu kamu perlukan kamu, saya perlukan kamu. Kamu perlukan kami. Dari situ biarkan mereka berpikir. Dia berpikir. Dia mengatur sendiri akhirnya. Oh, terlalu banyak ya. Kalau begitu dikurangin. Akhirnya dikurangin sama dia. Di sini ada terjadi kolaborasi. Ada terjadi agreement. Jangan buru-buru kalau pas lagi intens dengan gadgetnya, jangan di-stop. Itu nanti menimbulkan pertengkaran yang tidak perlu. Biarkan saja dulu. Sampai dia cooldown. Ini strateginya. Semua orang ngomongnya sama. Kalau ketemu dengan mereka yang addicted to gadget, atau tempted untuk addicted to gadget, tunggu mereka cooldown. Kalau sudah cooldown, baru kita masuk. Jangan pada saat mereka di tinggi-tingginya masuk. Kawat. Perang dunia ketiga. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ferry. Terima kasih. Sekarang waktunya sudah menunjukkan 8 lawat 4. Pak Ferry sudah habis ya materinya, Pak. Ada 3 slide lagi yang saya mau kasih. Boleh nggak? Boleh, Pak. Silahkan. Oke, saya mau kasih di-slide. Ini ya, setelah ini. Love your teen at all times. Yang berikutnya adalah, seek their repentance. Not their punishment. Sama dengan Tuhan. Kesehatikan melalui story of the prodigal son. Seek their repentance. Not their punishment. Cari mereka supaya bertobat. Lalu yang berikutnya adalah, Be ready to forgive. Be needed. Be ready to forgive. Mereka melakukan kesalahan sebagaimanapun, forgive them. Hati mereka pasti lulus. Dan setelah mereka hatinya lulus, you can mentor them. It's an opportunity untuk mentoring mereka. Mereka akan tersentuh sekali. Kalau mereka kena gini. Arsis Paul pernah mengatakan dalam bukunya dia tentang guilt. Ini penting sekali untuk diperhatikan. Manusia itu nggak ada yang bisa hidup dengan guilt. Nggak ada. Maka dia harus melakukan pilihan cuma dua ini. Admitting the guilt, berarti seeking forgiveness, atau killing the guilt. Killing the guilt berarti killing themself. Killing the guilt itu berarti dirinya sudah dirusak. Tapi kalau dia nggak mau merusak diri, maka dia akan seekh forgiveness. Pada saat burden itu besar sekali, karena guilt itu, lalu seeking forgiveness, yang dia butuhkan adalah forgiveness. Jangan ditunda, forgive. Makanya bapak itu, dia kasih forgiveness langsung kepada anaknya yang prodigal. Dia nggak dunda. Dia kasih forgiveness. Setelah itu bisa mentor mereka. Kemudian Anda mendapatkan kekuatan Anda. Ini yang terakhir. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Saya pernah ketemu satu orang yang setelah pelayanan dengan demikian giat di masa remaja dia, lalu tiba-tiba hilang. Melawan Tuhan, marah-marah masi-masi sama Tuhan. Katanya, aku sekarang ateis dan segala macam. Tujuh tahun. Orang ini tujuh tahun hilang. Jadi masa adolesan dia itu hilang. Tujuh tahun. Dihabiskan untuk hidup yang berhura-hura, karu-karuan, menolak Tuhan, menyalahkan Tuhan. Semua disalahkan pokoknya. Pada 7 tahun, dia kembali bertobat lagi. Sampai sekarang akhirnya dia nggak pernah lolos. Sekarang dia sudah hidup. Tapi itu jangan lupa berdoa. Orang tuanya berdoa terus berdia. Nggak berhenti-berhenti. Ini yang terakhir saya akan berhenti. Terima kasih banyak Pak Erie. Penutup yang sangat baik mengingatkan kita. Ya sudah saudara, bahwa pengampunan itu sangat diperlukan. Dalam relasi kita dengan anak-anak kita. Saya lihat banyak prinsip yang perlu kita pelajari lagi, kita renungkan yang sudah dibagikan malam ini oleh Pak Perry. Benar-benar parenting itu ternyata memang tidak mudah. Dan dengan kesibukan kita bekerja dan pelayanan dan segala hal lain yang kita lakukan. Ada tugas penting yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai parents. Dan juga saya melihat beberapa kali ditekankan, pentingnya dialog dengan anak-anak kita. Baik dari sedari mereka masih kecil sampai pada waktu mereka sudah remaja. Jangan sampai jembatan dialog ini terputus. Karena mungkin kita yang tidak bisa mengendalikan diri kita atau kebablasan, dan juga kasih pengampunan kepada anak-anak kita. Baik, mungkin kita bisa berhenti sampai di sini. Pak Perry juga capek, sudah baru pindahan. Baik, saya ingin kita berdoa ya. Saya ajak kita sama-sama berdoa untuk Pak Perry dan juga untuk kita semua. Yuk kita sama-sama bersahati, kita berdoa. Bapak di dalam surga kami bersyukur untuk webinar ini yang sangat informatif dan juga banyak hal yang dapat kami pelajari lebih jauh. Kami renungkan dan kami aplikasikan di dalam kehidupan parenting kami. Kami menyadari ya Tuhan betapa kami tidak berdaya tanpa pertolongan Tuhan melakukan atau mengerjakan tugas ini. Namun ini tugas yang mulia yang kau percayakan kepada kami. Ampunilah kami ya Tuhan kalau kami menganggap sepele tugas ini atau kami kerjakan dengan separoh hati, dengan lebih mengutamakan hal-hal lain yang kami anggap lebih penting dan menomorduakan tugas parenting ini. Tuhan kami sendiri perlu mengerti, mempelajari situasi kehidupan anak-anak kami. Baik anak-anak kami yang masih kecil maupun yang remaja. Tuhan berilah kami kesabaran, berilah kami hati yang memaafkan, berilah kami juga bijaksana ya Tuhan dalam menjalani tugas ini. Sampai pada waktunya kami tahu ada waktunya kami tidak dapat berbicara lebih banyak lagi atau melakukan apa yang dapat kami lakukan saat-saat ini. Tuhan tolong kami perlu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Tuhan kami menyerahkan juga pelayanan Pak Ferry sebagai kepala sekolah di sekolah Kristen. Kami berdoa kiranya kau memberkati dia dalam tugas ini. Kiranya boleh berbuah pelayanannya dan murid-murid yang berada di bawah pimpinannya sekolah yang dia pimpin. Kiranya ya Tuhan boleh menjadi sekolah yang dengan konsisten boleh meneruskan kebenaran firman pada anak-anak dari generasi ke generasi. Kiranya yang kau memberkati beri bijaksana kepada Pak Ferry. Juga ya Tuhan ya baru indahan mungkin masih banyak barang yang perlu bereskan keletihannya. Tuhan engkau yang refresh dia dan juga keluarganya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk malam ini kami bersyukur dan kami berdoa demi nama Kristus Yesus. Amin. Oke, sekali lagi. Terima kasih.